Selamat pagi, jadi di pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari materi tentang Computer Vision menggunakan OpenCV dan Pickle di basic yang sebelumnya di bagian kedua disini kita beneran menggunakan MPI 4P, Message Passing Interface dengan Python Jadi disini apa yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba mendeteksi wajah men-train wajah dan mengenali wajah dari foto satu folder yang isinya puluhan lah gitu ya jadinya itu bagaimana caranya supaya bisa berlangsung dengan sangat cepat itu yang mau kita bahas jadinya sekarang sebelum itu coba kita bahas bagaimana caranya menampilkan isi dari satu folder library yang kita perlukan dari Python adalah library OS terus getcwd jadinya cwd itu, kalau di shell script pwd itu adalah menampilkan lokasi saat ini jadi kalau getcwd itu menampilkan posisi saat ini gitu ya c-nya apa gitu ya disini posisi saat ini plus img kita memastikan lokasinya adalah lokasi yang benar gitu ya akan men-print semua file name-nya di loop sini ini berupa list ya hasilnya kita run, disini bisa kita lihat ini ya apa namanya lokasi saat ini adalah ini kalau ditambah img ya seperti itu ya termasuk ipython checkpoint ya ini yang sempat bikin error kemarin ya oke, itu oke, jadinya kurang lebih dia menampilkan isi file yang ini ya yang ini, oke ya ini ada Keanu Reeves Christian Bell dan band favorit saya semacam pumpkin saya suka waktu masih formasinya bertiga saja gitu ya karena ya itu ya saya juga lebih suka ini ya yang ada unsur elektroniknya sedikit oke, itu sekarang kita mulai bahas di MPI detect ya disana oke, disini kurang lebih sama seperti script detection yang kemarin cuma deteksinya kita simpan dalam berupa ini ya berupa function supaya kita gak mengulang-ulang berkali-kali gitu ya nah disini sebelum kita bahas ini kita bahas input-outputnya aja ya ini adalah picture input sama picture output ya dan disini dia memisahkan dot gitu ya berdasarkan dot apa jadinya kalau dipisahkan dot misalnya ini download 11.jpg ini dipisah antara download 11 dan jpg-nya gitu ya kalau itu yang dipisah ya itu yang dipisah sehingga bisa kita ubah nama filenya dan kita bisa menyimpan di format file yang sama karena kita gak bisa memforce misalnya file jpg ke jpeg ya entah apa bedanya tapi gak bisa gitu ya terus png ya bisa-bisa aja kalau jpg-jpeg tapi kok kurang srek rasanya gitu ya seperti itu nah disini script-nya sama ya kalau yang lupa tolong tonton video sebelumnya disini kalau di video sebelumnya kita memisahkan per wajah sehingga disana %s %d itu adalah foto yang keberapa gitu ya dan %s formatnya 0 1 jadi disini ada pasti dua bagian yaitu nama file dan format filenya gitu ya .s oke seperti itu dan disimpan terakhir yang sudah dikasih tanda disini kita batasi dengan mata dan wajah saja juga ya bisa kalian nanti coba-coba ganti dengan yang lain saya tidak ganti karena malah ya oke ya disini itu tentang proses deteksi wajahnya ya oke selanjutnya kita membaca semua isi file dan membagi-bagikannya berdasarkan jumlah proses gitu ya disini filename in os listdir ya sama ya seperti contoh yang di tadi x in filename ini disini any ya ini ya asal ditemukan jpg jpeg-gift ditemukan ya masalahnya kita bisa menghindari yang seperti ini ya ada format yang selain itu bisa disimpan juga gitu ya seperti itu ya intinya baru di apn disana terus kita import bagi kerjanya habis itu ini ya apa namanya kita bagi berdasarkan size-nya gitu ya size-nya itu adalah yang get size ini ya kalau 4 dibagi 4 ya seperti itu disini data non disini saya bisa gunakan scatter ya seperti biasa bagi ke root ya ini masing-masing orang memiliki berapa gitu ya disana disini cascade crash fire disini ya kita download untuk face dan mata ya jadi 4 pick in data jadinya yang disini per proses ya per proses kalau ada if rank-nya berarti per proses dia akan memproses datanya sendiri saja ini image.plik pick sama imageout.pick gitu sehingga semua output-nya disimpan di imageout.pick gitu ya makanya disini yang diedit adalah pickout sehingga disini nanti dibagi itu bukan nama file-nya tapi dengan dengan imageout nama file dan dot nama file gitu sehingga otomatis semua hasil crop-annya juga masuk di imageout bukan di img kan gak enak kalau digabung gitu ya oke kita coba kita jalankan face detect ya disini oke ya dimulai ngeprint disini adinya rank 3 memiliki 2 gambar yaitu ini ini yang 3 ini kalau misalnya menggunakan cgi eye mungkin kita bisa tampilkan tapi kita gak menggunakan itu ini 442 ya laginya kita lihat hasilnya ya ini image sumbernya imageout harusnya kesimpan disini oke gitu ya bisa kita lihat ini dikenal ya christian veil dan istrinya terus ini apa namanya ken rift dan pacarnya ini ada yang ini gambarnya terlalu kecil tidak terdetek ya matanya semua karena hitam tidak ada putihnya ini christian veil kasihan hidungnya ini matanya dobal disana ya oke seperti itu ini karena mereng tidak dikenali matanya ya seperti itu oke ya seperti itu oke nah itu ini ada yang malah ini ya yang bukan wajah kedetek ini serem juga itu kenapa ini kedetek sedikit ada error oke itu kurang lebih ya sekarang kita ini ya beralih ke ini ya beralih ke training ya training ya menggunakan MPI pickle save ya sana oke itu ya disini bisa kita lihat space recognition pickle ya gitu ya sana ini sama ya sekurang lebih dengan pickle save yang kita bahas di sini kita gunakan import OS ya sama ya tapi yang kita gunakan adalah training ya training ini kita pastikan ini ya pastikan hanya satu foto ini ini semua foto yang di image saya ini 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 semua anggota semakin pamkin christian bell keanu rift dan cb cb blazik istrinya christian will dan alexandra grant pacarnya ken rift oke itu ya seperti itu ya kita bahas kodenya ya disana kurang lebih sama ya bagi kerja skater ya disana nah disini ini ya kita pick name jadinya disini seperti kalian lihat saya pisahin alexandra grant .jpg dan sebagainya itu supaya nanti otomatis dia menyimpan keynya itu nama filenya gitu ya nama filenya yang disimpan ya nanti seperti itu ini load image training dan nanti pick name 0 berarti 0 yang pertama dideteksi setelah pemisahan dengan titik gitu ya sana dan itu ya formatnya kurang lebih nggak dipakai cuma nyari nama filenya saja untuk ini kan nggak enak juga dikenali sebagai kianurif.jpg gitu ya bukan jpg kan bukan namanya dia gitu ya nah disini kita menggunakan yang lainnya yaitu getter ya jadi nanti dataset face.dat ini disimpan oleh root 0 karena kalau semua menulis dengan append bisa jadi menulisnya barengan kalau menulisnya barengan itu dia akan error sehingga kita getter dulu ke rank 0 semua hasil face encodingnya otomatis nanti digabung dalam format satu array sana rank 0 sehingga yang nanti menyimpan hanya rank 0 seperti itu menggunakan getter dikumpulin nah disini selain scatter kita tungguin menggunakan getter sana getter digunakan mumpungnya kalau kita mau menyimpan dalam satu file saja kalau di contoh scrape yang kemarin kita menyimpan di file yang berbeda-beda sehingga kita menggunakan getter oke itu ya jadinya setelah rank 0 mencetak berapa foto yang sudah di wajah yang sudah disimpan dengan mengukur landnya dan ini karena ada lanjutannya jadinya 4key nah ini karena menggunakan getter ternyata hasilnya sedikit bermasalah format diksionarinya sehingga kita harus manual menggunakan triple bukan triple double nesting seperti ini untuk mendapatkan keysnya ini terdikana getter disini kita print y siapa yang dikenal oke mpset dot baru disimpan kita coba jalani supaya ada bayangan oke ya holdingnya ini sudah 4 wajah 4 wajah oke ya nah disini ada sedikit kesalahan ya kesalahan jadinya 4 proses bukan 4 wajah sebenarnya tapi disini bisa kita hitung ulang sebenarnya ini ya berapa keys disana gitu ya karena ini berupa array dalam array gitu kan disana bisa kita lakukan disana nantinya ya itu bukan 4 tapi sebenarnya itu ya 7 ya kurang lebih ya disana bisa kita hitung ulang nanti disini ya disini sebenarnya bisa kita count disini berapa yang disana ya disini tapi ininya benar ya 1 2 3 4 5 6 7 ini seharusnya dihitung ulang dengan menggunakan misalnya taruh i disini gitu ya plus plus baru ini cetaknya di bawah gitu ya i nya berapa gitu ya seperti itu harusnya nanti silahkan kalian revisi kode saya oke dan disimpan setelah disimpan baru kita bisa melakukan face recognition jadi kita melakukan MPI pickle load sana nah ini ya oke kita lihat dari atas kurang lebih sama disini ya oke siapa ini nanti kurang lebih ini ya di contoh yang pickle load yang kita lihat di minggu lalu kan itu ini ya mencetak seluruh diksionarinya tapi disini kita coba apa namanya ini ya coba melakukan ini ya pengenalan langsung supaya mencetaknya nama yang bernilai true aja gitu ya ini dimasukkan resultnya ya resultnya per wajah ya intinya nanti arayin resultnya itu berisi tujuh ya tujuh tujuh wajah disana ya itu intinya x jika x1 x1 itu ini ya ini nanti ada dua tuple yaitu nama orang dan false atau true ya bagi yang lupa silahkan tonton video sebelumnya sama dengan sama dengan true equal true berarti ini misalnya james iha false darcy true gitu ya misalnya kalau true baru dicetak namanya kalau sampai terakhir jadi kalau return berarti script return gak kenal ini gak akan dieksekusi gitu ya karena berakhir disini tapi kalau misalnya sampai loop terakhir tidak dicetak returnnya berarti gak kenal gitu ya gak kenal berarti gak dikenali wajahnya gitu ya seperti itu nah itu ininya disini itu tentang ini ya pengembaliannya nah selanjutnya kita bahas tentang ini ya membaca file datenya gitu ya oke itu ya disini dibaca oleh rank 0 ya kalau dibacanya barengan dia bakal sangat mubazir lebih baik kita broadcast face name-nya dan face encoding-nya gitu ya jadi broadcast-nya kepakai oke ya disini kita kumpulin kumpulin semua hasil encoding-nya keys dan value-nya gitu ya kita simpen sana ya dan sampai situ encoding-nya kita jadikan array numpy ya np.aray oke setelah itu baru kita ini ya disini syaratnya broadcast harus salah satu isi salah satu salah lainnya gak isi gitu ya seperti ini selain rank 0 none harus punya dulu di broadcast di isi oke bagi kerja seperti biasa disini ya oleh rank 0 ini nesting-nya dipisah karena harus pastikan ini selesai dulu baru lanjut ke sini kalau gak gitu berabe ya kacau oke itu ini di skater ya biasa ini gak perlu disini kita koleksi wajah berapa wajah yang gak dikenal dan dikenal gitu ya seperti itu kita bahas dimana di dunanya propik indata jadi ini disini diranah per proses sudah per proses disini gak ada reng-rengan disini semua proses memproses data yang hasil sudah di-scattering ya oke disini angka known diambil disini ya pada gambar S ditemukan wajah dengan land angka known face jadi kalau dalam foto misalnya ini ya ada wajah lebih dari satu nanti angka known face nya akan lebih dari satu misalnya yang ini apa namanya misalnya ini kan bertiga ini berdua gitu ya ini berdua ini berdua gitu ya seperti itu oke jadinya kita loop kita loop sebanyak wajah wajah ya itu gitu ya sini oke jadi compare per hasil jadi satu gambar bisa komparasinya lebih dari sekali asal ditemukan berapa wajah disana gitu ya gitu ya jadi zip di zip face name dan result itu tidak berisi namanya tapi apa namanya berisi ini aja ya berisi true atau false hasil siapa nih gitu ya yang di atas tadi ya ini di atas oke itu ini hasil hasil di akhir dengan ini supaya tidak bikin garis baru if hasil tidak kenal berarti tidak kenal plus satu selain itu kenal plus satu gitu ya print bikin baris baru ya karena kita tidak tahu loopnya berakhir dimana oke ini kita siapin ini terakhir masing-masing menyimpulkan di dikenal masih tidak dikenal ini berapa yang dikenal berapa yang tidak dikenal totalnya berapa dikenal ranknya berapa melaporkan kenal tidak kenal totalnya adalah kenal tambah tidak kenal terus akurasi adalah kenal dibagi dengan kenal plus tidak kenal kalau kalian mau menghitung errornya tidak kenal dibagi dengan total gitu ya sama oke nah disana bisa kita coba ya oke nah disini mulai ngeprint ngeprint jadi disini rank 3 dia 2 wajah mendapatkan 4 wajah ya ini ini 4 di total 5 4 yang dikenal dan 1 yang tidak dikenal dari total 5 akurasi 0,8 nah disini sebenarnya semua wajah harusnya dikenali semua wajah harusnya dikenali tapi ini ya karena trainingnya sudah lengkap semua wajah disana saya sengaja akhirnya oke ini disini rank 9 akurasinya rank 2 akurasinya 1 nah disini berarti rank 2 lebih hebat ya enggak dia beruntung dapat data yang lebih baik gitu ya sama seperti kalau ujian TA akurasinya tinggi fotonya mungkin bagus belum tentu algoritmanya itu yang saya sering ributin kalau jadi penguji oke ya ini ya akurasinya 0,75 ini akurasinya tinggi lah ini ya oke itu nah oke itu sehingga masing-masing ini bisa dilakukan batuk karena ngomong non-stop bukan karena koro-koro oke ini jadinya selanjutnya ini ya sama seperti tugas yang di scraping saya kasih dua tugas disini ya ini kalau kalian karya tugas scraping karya ini juga kalian enggak usah ikut UIS sudah pasti 100 oke itu disini jadinya tugasnya pertama coba kalian lakukan ini ya apa namanya pengenalan wajah yang mengambil dari ini ya webcam gitu ya webcam di laptop kalian gitu ya disana disana jadinya mengambil foto sebanyak berapa kali berapa kali terus diproses secara paralel hasil fotonya disimpan di mana gitu ya sana itu ya nanti juga waktu ngetesnya diambil berapa kali apakah semua wajah dikenali sebagai diri kalian dan sebagainya gitu ya seperti itu atau boleh kalian coba dengan temen jangan temen ya keluarga supaya social distancing nah itu jadinya berapa wajah di keluarga coba itu tuh tugas pertama tugas kedua saya maunya nge-troll karena katanya dikit yang tertarik dengan scraping ya jadinya coba ini ya mengambil foto dari internet secara langsung menggunakan scraping ini contoh mendownload foto saya udah kasih silahkan download foto habis itu lakukan ini ya apa namanya deteksi wajah disana deteksi wajah aja cukup deteksi wajah aja cukup gak perlu sampai recognition disana jadi itu dua tugas silahkan dikerjakan kalau kalian tidak mau ikut UAS kalau malas mengerjakan silahkan ikut UAS tapi soal UAS juga membahas codingan ini silahkan pilih ini ya tetap kalian harus belajar codingannya gitu lah intinya oke jadi sekian ini nanti kalau ada pertanyaan silahkan di komentar kalau sudah selesai hubungi saya supaya saya membuka ini ya tempat upload supaya gak sia-sia saya bikin tempat upload gak ada yang upload gitu ya deadline-nya adalah sebelum UAS oke selamat belajar